Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Murrahman 70. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tema yang berjudul Pertemuan Dua Sahabat Nabi di Zaman Nabi Akhir Zaman. Sebelum video dimulai, alangkah baiknya berlangganan terlebih dahulu, yakni dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar mendapatkan pemberitahuan dan mengkonsumsi materi yang bermanfaat dan video yang update dan menarik. Terima kasih. Pada masa halifah Umar bin Hattab, wilayah Kadisiyah yang termasuk kota besar di Persia, Iran dan Irak sekarang ini, ditaklukan dan Sade bin Abi Wakash, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ketika hidupnya, menjadi amirnya. Setelah beberapa waktu lamanya, Umar memerintahkan Sade mengirim sahabat Naglah bin Muawiyah untuk menaklukkan huluan, masih termasuk wilayah Persia lainnya. Dengan 300 orang tentara berkuda, Naglah melakukan pengepungan kota huluan beberapa waktu lamanya sehingga mereka menyerah, menyatakan takluk kepada Madinah. Naglah kembali ke Kadisiyah dengan membawa jisiyah dan ganimah yang cukup banyak. Di tengah perjalanan, mereka singgah di suatu dataran di bawah pegunungan karena telah masuk waktu sholat. Naglah berdiri melantunkan adzan, tetapi di sela-sela jawaban adzan dari anggota pasukannya, terdengar suara lain dari atas gunung yang menimpali suara adzanya, dan mereka semua mendengarnya cukup jelas. Ketika ia melantunkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebanyak dua kali. Terdengar suara jawaban, engkau telah mengagungkan zat yang maha besar, Wahai Nadlah. Ketika ia melantunkan, Ashadu ala ilaha ila la'ah, sebanyak dua kali. Terdengar suara jawaban, itu adalah kalimat ikhlas, Wahai Nadlah. Ketika ia melantunkan, Ashadu anna Muhammad dan Rasulullah, sebanyak dua kali. Terdengar suara jawaban, Wahai Nadlah, dia, Nabi Muhammad shalalahu alaihi wasalam itu, adalah orang yang diberitahukan Nabi Isaas kepada kami. Ketika ia melantunkan, Hayya ala shola'ah, dua kali. Terdengar lagi suara jawaban, sumbu beruntunglah orang yang mengerjakannya secara istiqomah. Ketika ia melantunkan, Hayya ala falah, dua kali. Terdengar suara jawaban, sangatlah beruntung orang yang memenuhi ajakan Nabi Muhammad shalalahu alaihi wasalam, itu adalah jaminan bagi umat Muhammad shalalahu alaihi wasalam. Ketika ia melantunkan, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha ilallah. Terdengar suara jawaban, kamu benar-benar ikhlas, Wahai Nadlah, sumbu Allah akan mengeramkan jasadmu dari api neraka. Selesai adzan mereka sempat dicekam ketakutan oleh suara tersebut, walau perkataan gaib itu membenarkan keislaman dan apa yang sedang mereka lakukan. Makan nelah sebagai pimpinan rombongan pasukan itu berkata, Wahai hamba Allah, siapakah engkau? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Apakah engkau malaikat, jin atau hamba Allah lainnya? Engkau telah memperdengarkan suaramu kepada kami, maka tunjukkanlah bentuk tubuhmu. Aku adalah tentara Allah, bala tentara Rasulullah shalalahu alaihi wasalam, dan bala tentara Umar bin Hattab. Tiba-tiba muncul seseorang yang sangat tua, berambut dan berjenggot putih, memakai pakaian bulu yang sangat sederhana, dan berkata, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadlah dan kawan-kawannya berkata, Wa alaikasalam warahmatullahi wabarakatuh, siapakah engkau ini? Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepadamu. Orang tua itu berkata, Aku adalah Zarnab bin Bar'ala, murid, sahabat dan orang yang sangat dipercaya oleh Nabi Isa. Aku ditempatkan di gunung ini dan didoakan Nabi Isa panjang umur hingga waktunya beliau turun lagi ke bumi dari langit. Nadlah dan kawan-kawannya terheran-heran mendengar perkataannya itu. Kalau melihat begitu tuanya, bisa jadi memang benar perkataannya itu. Tetapi tampak sekali kalau dia masih sangat kuat dan kokoh di balik penampilan ketuaannya, tidak ada tanda-tanda kelemahan sama sekali. Zarnab berkata lagi, Karena aku tidak bisa bertemu langsung dengan Rasulullah shalallahu alaihi wasalam, begitu juga dengan Umar bin Hattab, maka sampaikanlah salamku kepadanya, dan sampaikanlah ucapanku ini kepadanya. Zarnab melanjutkan perkataannya, Wahai Umar, bekerjalah yang keras, karena sesungguhnya hari kiamat telah sangat dekat. Dan sampaikanlah kepada umat Muhammad shalallahu alaihi wasalam, jika nanti telah terjadi peristiwa-peristiwa di antara mereka, apa-apa yang akan aku sampaikan, hendaklah mereka lari, hendaknya mereka menghindari sejauh-jauhnya, jangan sampai terjatuh kepada hal-hal itu. Kisah ini terdapat dalam kitab kisah hikayat pertemuan sahabat Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasalam dengan sahabat Nabi Isaas. Karya Muhammad Vandestra tahun 2008 Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe.